Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjawab salam itu ibadah Melaksanakan ibadah dengan ikhlas insyaallah ada jazah balasan dari Allah SWT Saya doakan yang jawab salamnya ikhlas kenceng hutangnya cepat lunas Umurnya panjang Rizkinya lancar Anaknya jadi anak saleh dan salehah Mudah-mudahan mobilnya baru Istrinya Cukup satu, kasihan ibu-ibunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wal-aqibadu lil-mutaqeen Wa la'udwana illa ala al-zalimin Ashadu an la ilaha illallah wahidul halim Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-kareem Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmiddin Amma ba'ad Julesa al-qurama al-a'iza Para hujjaj Para alim Para khadirin Khadirat yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adem gak pak bu? Adem gak? Adem Karena di majlis ilmu itu Sama dengan di taman surga Taman surga gak ada yang panas Adem Saya yakin kalau ngaji belum mulai 5 menit Ngantuk pasti sudah menyerang Kenapa? Karena di taman surga Nabi mengatakan Wa idha marortum biriyadil jannah farta'u Tetkala kamu lewatan taman surga Maka berhentilah kalian Qila wa mariyadul jannah ya rasulallah Apa taman surga itu ya rasulallah Majalisul zikr kata Nabi Majlis zikr Majlis dimana ilmu dibahas Majlis dimana agama Allah subhanahu wa ta'ala Di kumandangkan Majlis dimana ayat-ayat Allah dilantunkan Majlis ini insyaallah Majlis zikr Dan biasanya adem Gak ada kata panas Sebab apa Di majlis taklim sepanas apapun insyaallah Ngantuk Beda kalau kemudian di tempat yang Maksiat misalnya pasti beda Alhamdulillah Atas limpa nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Ini keluarga besar seragen Mungkin kalau diurut-urut ke atas mungkin satu canggah ya Ya kan biasanya kalau orang Jawa ada Mbah, buyut Canggah, wareng Uteg-uteg, gantung siwur, petarangan, jebat Sampai turun tujuh biasanya Tetapi biasanya jarang yang sampai-sampai peturunan tujuh Padahal Mengetahui nasab itu bagian daripada agama Biasanya nih kalau sudah beda buyut saja Sudah beda buyut Itu sudah tidak saling kenal Loh ternyata kamu saudara saya toh Baru begitu Setelah ada paguyuban Asalnya gak pernah saling kenal Padahal satu buyut Nah makanya adanya Acara semacam ini Itu insyaallah memiliki dampak yang luar biasa Tadi dikatakan adalah memberikan warisan kepada anak cucu Supaya mereka tetap menyambung tali silaturahim Nanti kita akan bahas masalah silaturahim Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah atas nabinya Rasulullah Muhammad SAW Lah kok gak ada yang baca salawat? Saya ulang Sebab nabi mengatakan Salakalah seseorang yang ketika namaku disebut di depannya Ia tidak mau membaca salawat kepadaku Disebut celaka kata nabi Rohi ma'anfu itu Makna lughatnya adalah Hilang hidung seseorang Makanya ketika nama nabi SAW disebut Baca salawat Kecuali yang masih makan Teleng dulu baru baca salawat Takutnya pas waktu makan dia sambil baca salawat Kesedak Rumah sakit jelas Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah Keharibaan beliau Rasulullah Muhammad SAW Kenapa sih pak bu kita itu perlu banyak membaca salawat Karena kita butuh syafaat Rasulullah SAW Orang-orang model seperti kita ini Yang STMJ solat terus maksiat juga jalan Itu berat untuk masuk surga Kalau bukan dari syafaat Rasulullah Muhammad SAW Makanya nabi kalau bapak pernah main ke roboh Roboh itu adalah tempat diantara mimbar Rasulullah Dan makam Rasulullah SAW Tempat mustajab di masjid nabawi Madinah Di dekat apa itu namanya mimbar nabi Itu ada tulisan begini Safaati li ahlil khabair min ummati Safaatku itu untuk pelaku-pelaku dosa besar bagi umatku Jadi orang-orang yang memiliki dosa besar Banyak maksiatnya Pernah minum topi miring Ketan hitam Congyang Apa lagi? Pel koplo Pel cengoh Pel gedek Apa lagi itu? Misalnya Dia masih ada peluang masuk surga Jika dia mendapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW Jadi intinya bagaimana kita itu bisa mendapat syafaat nabi Salah satu sabda nabi mengatakan Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat Adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku Pak, Bu Imam Nawawi Mengatakan bahwa Syafaat nabi itu ada empat Diberikan kepada empat orang ini Yang pertama syafaatul utma Syafaat nabi yang besar Makro Diberikan kepada semua makhluknya Allah pada saat kita nanti di mahsyar Di mahsyar itu di suatu padang yang panas Di mana matahari didekatkan di atas kepala kita Banjir keringat Kita berdiri di sana empat puluh tahun lamanya Gak ada makan, gak ada minum Gak ada tempat berteduh La zillah illa zilluh Gak ada naungan kecuali naungan Allah SWT Kita semua gelisah Kapan kita akan diadili? Cuman kita dikumpulkan di sini Gak bisa jongkok, gak bisa duduk Gak bisa tiduran, berdiri empat puluh tahun Orang lalu kemudian berlari Kepada nabi Allah Adam AS Nabi Adam mengatakan Nafsi, nafsi Aku juga khawatir terhadap diriku sendiri Kenapa? Nabi Adam pernah melanggar perintah Allah Untuk tidak makan buah larangan Kemudian nabi Adam menunjukkan Pergilah kepada nabi Allah Nuh AS Kepada nabi Allah Nuh sama Aku tidak bisa memberikan syafaat Aku khawatir terhadap diriku sendiri Sebab apa? Nuh pernah protes Dia protes sama Allah SWT Kanan itu kan anaknya Ketika dia daki gunung Terus kemudian dilalap ombak Nabi Nuh mengatakan Ya robbikana min ahli Dia itu keluarga ku Allah tidak ridom Allah marah Dasar kita Kemudian Dia bukan keluarga mu'amalu huwairu salih Amalnya itu bukan amaliyah bagus Nih Kemudian ditunjuk kepada nabi Allah Ibrahim AS Kepada nabi Allah Ibrahim juga sama Saya tidak bisa memberikan syafaat Kenapa? Karena nabi Ibrahim dulu pernah berdusta Ketika ditanya Ibrahim Siapa yang menghancurkan Tuhan? Itu yang paling gede Akhirnya kemudian ditunjuk nabi Allah Musa AS Nabi Musa juga tidak bisa memberikan syafaat Kenapa? Nabi Musa itu pernah menjotos orang Saking kerasnya langsung koit Mati Dua kali Nonjok orang Mesir Semuanya mati Itu nabi Allah Musa AS Tangannya memang luar biasa Mike Tyson kalah sarasa Nabi Allah Musa itu pernah nonjok malaikat maut Saking kerasnya mata malaikat maut itu juling Itu dalam sahih Bukhari Saking kerasnya tonjokannya Kemudian disuruh ke nabi Allah Isa AS Ipun tidak bisa memberikan syafaat Akhirnya kepada nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersedia untuk mensyafaati Itu yang kita kenal dengan syafaatul uzma Syafaat agung Yang kedua syafaat Sugro, syafaat kecil Ini diberikan kepada umat nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ia difonis masuk neraka Siapa mereka yang difonis masuk neraka? Orang yang pernah meninggalkan sholat meskipun sekali Jadi kalau kita meninggalkan sholat sekali dengan sengaja Tertulis di pintu neraka Siapa pun orangnya yang meninggalkan sholat sekali dengan sengaja Dengan sengaja ya Dengan sengaja Ah males ah sholat Sholat mulu kagak kaya-kaya Saya pernah punya teman itu Kerja Mas Saya titip ya titip salam sama Allah Memang kenapa titip salam? Saya bilang sama Allah Asep belum mau sholat Sebelum asep jadi orang kaya Gitu katanya Ini sengaja Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja Namanya Akan tertulis di pintu neraka Fulan bin Fulan Ditulis gede Ketika namanya tertulis di pintu neraka Maka dia pasti masuk ke dalam neraka Itu difonis oleh Allah SWT Makanya pak Selagi kita masih hidup Bu Selagi kita masih hidup Selagi masih hidup Ayo ke masjid Hidupkan masjid Jangan ke masjidnya Kalau kita sudah jadi mayat Asalnya gak pernah mau ke masjid sama sekali Begitu dia mati Ia dipaksa untuk ke masjid Jangan Kenapa? Ruginya luar biasa Tidak ada keterlambatan di dalam hidup Hari ini kita tobat Besok sore kita mati Kita termasuk khusnul khatimah Dan akan masuk dalam surganya Allah SWT Jadi gak ada apa-apa terlambat Ustadz Sudah tua, sudah terlanjur Udahlah biarin maksiat sekalian Ya Maksiatnya biarlah Sholat udah enggak Mabuk iya Judi tiap hari Ya Apa itu namanya Ngomongin orang tiap hari Nah nanti kan kalau malaikat gemes Nendang saya kan kekencangan Jadi kalau kekencangan gak ke neraka Malah kelewatan ke surga Emang seperti itu Luar biasa panjangnya Gak mungkin ada satu orang pun Yang bisa selamat dari neraka Jika dia maksiat kepada Allah SWT Tapi kita masih Kalau umat Islam Itu masih ada harapan Meskipun namanya tadi terfonis Sudah masuk neraka Kalau dia itu Mendapat syafaat Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dia akan dimasukkan surga Oleh Allah SWT Mudah-mudahan yang hadir semuanya ini Mendapat syafaat Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pengen gak dapat syafaatnya Nabi Pak Bu Ada gak yang merasa Dirinya sudah Ah saya pasti masuk surga Ada gak Berarti hebat sekali orang yang merasa Pasti sudah masuk surga Syafaat yang ketiga Itu bagi umat Nabi Yang sudah terlanjur masuk neraka Kan ceritanya begini Di dalam Sohih Bukhari itu Ketika kiamat sudah terjadi Semua orang sudah dihisap Syirat al-mustaqim sudah dibentangkan Maka kemudian orang satu persatu Meniti syirat al-mustaqim Tapi sebelum itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebenarnya Mau Apa itu namanya Yang paling belakangan Kata Nabi Biar saya belakangan saja Kenapa Kalau ada umatku yang terjatuh Biar aku selamatkan Biar aku syafaati Kata Nabi Saking cintanya kepada kita Jibril mengatakan Ya Rasul Pintu surga Tidak akan pernah dibuka Sebelum engkau memasukinya Terus bagaimana dengan umatku Serahkan padaku saja Beres Akhirnya apa Betul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Langsung ke surga Cus Seperti kilat Sampai Jibril dilupakan Sama Allah SWT Kita satu persatu Ceblum 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 Masuk ke dalam nerakanya Allah SWT Semuanya Semuanya Di dalam surat Maryam Ayat 60 Kalau saya tidak salah Allah SWT mengatakan Semua kalian itu Pasti akan masuk ke dalam neraka Kalau kata Imam Ghazali Masuk ke dalam neraka itu Pasti Semua orang pasti Masuk ke dalam nerakanya Allah SWT Itu di just 4 Pada bab Dahsyatu Ahwali Jahannam Dahsyatnya neraka Jahannam Pasti semuanya Sementara keluar dari neraka itu Meragukan Sebab redaksinya Kemudian aku selamatkan mereka Orang-orang yang bertakwa Banyak sekali mereka Orang-orang muslim Yang terjatuh di neraka Di syafaati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Diambil satu persatu Selagi dia punya iman Diambil satu persatu Tinggal satu orang Namanya Hannam Orang-orang sudah pada di surga Rasulullah sudah enak-enakan di surga Bapak-bapak jam asragen Ibu-ibu sudah di surga semuanya Ada tinggal satu orang Dia berteriak-teriak di neraka Ya Hannan Ya Mannan Berteriak-teriak di surga Kata Nabi Saya mendengar teriakan umatku Akhirnya kemudian Nabi turun dari surga Menuju neraka Cari Hei Zabaniyah Cari orang tersebut Dicari 40 tahun Tidak ketemu Saking hitamnya orang itu Terus Nabi balik ke surga Begitu lagi 40 tahun Tidak ketemu Baru tiga kali ketemu Dia berada di jurang Paling dalam neraka Jahannam Seluruh tubuhnya hitam Kecuali lidah dan hatinya Dia diselamatkan Lalu kemudian Ditaruh di maul hayat Lalu kemudian Wajahnya berubah Berseri-seri Orang-orang seperti kita ini pak Nanti itu kan sebenarnya Ganti casing semua ya Kalau tidak ganti casing kan Rugi kita kan L4 Lo lagi Lo lagi Temunya Bapak-bapak ini yang Hidungnya minimalis Ganti casing Nanti semuanya mancung-mancung Tidak ada orang pendek Tidak ada orang tinggi Rata semuanya Ibu-ibu juga semuanya sama Terus cara mengenalinya Gimana itu urusan Allah Tapi penduduk surga Tidak ada yang hitam Tidak ada yang jelek Tidak ada hidungnya pesek Tidak ada Giginya ompong Tidak ada Penduduk surga itu Semuanya cantik-cantik Ustadz Saya tidak cantik Berarti penduduk neraka dong Bukan itu Maksudnya Kalau masuk surga Ganti casing Yang asalnya Casingnya biasa saja Sekarang casingnya keren Makanya wanita Salihah Kalau masuk surga Lebih cantik Dibanding bidadari Perempuan solehah itu Kalau masuk surga Lebih cantik Dibanding bidadari Yang paling rugi itu siapa Mereka Perempuan-perempuan Yang sudah tidak cantik Di dunia Di akhirat masuk neraka Masya Allah Rugi dua kali dia itu Ini masih ada kesempatan Kalau menurut saya Kita ada kesempatan Untuk memperbaiki diri kita Karena mati Tidak pernah kenal Situasi dan kondisi Malaikat maut itu Kalau datang kepada kita Tidak pakai Assalamualaikum Assalamualaikum Eh mengapain malaikat maut Cabut nyawa bapak Mau enggak Oh enggak Bentar saja satu tahun Sudah saya pulang Tidak ada Ada orang Asalnya Ketemu saya Kemarin Habis lebaran Nyapa saya Sore Malamnya sudah Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Katanya sakit jantung Ya sakit itu Urusan Sebab ya Tapi hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang nyabut Kemarin Tetangga Di sekit rumah Ada yang meninggal Makan mie Makan mie Belum sempat ditelen Kesedak Langsung mati di tempat Enggak ada yang tahu Dan itu tidak perlu Nunggu taubat kita Beruntung Kalau dia memang Sudah jadi orang saleh Jannatul firdaus Surga Firdaus Akan menanti dirinya Tapi kalau dia toli Dia bukan orang yang Baik agamanya Masya Allah Kasian sekali Jaman dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala Itu Manfaat salawat Yang ke Tadi Safaat Manfaat Safaat Safaat Yang kedua Ketiga Yang keempat Adalah upgrade Mudah-mudahan Saya doakan Dan saya yakin kok Bapak-bapak Ibu-ibu sini Orang-orang saleh semuanya Orang-orang Ahli ibadah semuanya Wajahnya Masanya bercahaya Bercahaya itu Tidak harus putih Karena ada yang putih Melumut juga ada Putih tapi tidak bercahaya Hitam tapi bercahaya Banyak Bercahaya itu Asal harus sujud Bekas dari sujud Bekas dia adalah Ahli ibadah Ya Kalau bapak semuanya Ahli ibadah Orang saleh Masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Ada syafaat yang keempat Yaitu Kita akan di upgrade Kelas kita Masuk kelas VIP Asalnya surga ekonomi Jadi surga VIP Insya Allah Amin Ya dapat alamin Ah Ibu bapak yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala Saya mau ngurai satu-satu Halal bihalal Halal itu artinya Mengurai Kalau kita Belajar bahasa Arab Halal 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 Itu mengurai Atau melepaskan Makanya kata halal Bihalal itu melepaskan Mengurai sesuatu yang kusut Biasanya kalau ada Jawa Itu minta maaf Ya Saling Saling Apa ya Bahasanya di Jawa Di Seragen apa boleh Kalau di Demak namanya Balalan Kalau di sana apa namanya Halal bihalal gitu Ya Jadi orang Datang ke tempat yang lebih tua Biasanya Ngomongnya biasanya begini Ini kalau tradisi di tempat saya ya Di Demak Saya orang Demak Itu kalau di Demak Kalau di Seragen sama apa Sama Wah top itu Tapi sekarang sudah gak ada Anak-anak di Demak Juga udah gak ada Sama-sama ya Sama-sama ada yang 0-0 ya Kita mulai dari angka 0 Ya begitu Jadi gak Yaman saya kecil Begitu sungkemannya Nah itu tujuannya adalah Kalau ada dosa hakul adam Kan ceritanya begini Orang yang berpuasa itu Dosa yang hubungannya dengan Allah Dihapuskan semuanya Tinggal yang hubungannya dengan manusia Kita itu sering gibah Ngomongin keburukan orang Kita sering namimah Ngadu domba Kita sering juga menjelek-jelekan orang Maka Kita sungkeman Minta halalnya Mana dalilnya Di dalam hadis sahib Bukhari Nabi mengatakan Siapapun mereka yang pernah Medolimi saudaranya Baik dia itu pernah Medolimi ngambil duitnya Atau dia pernah memukul Atau pernah ngata-ngatain Pernah misuin Pernah mencacimaki Maka segera minta halal Selagi masih hidup di dunia Sebelum nanti di akhirat Yang mana uang Tidak ada manfaat sama sekali Sehebat apapun kita pak Ibadah kita sebagus apapun Kalau hubungan dengan manusia jelek Mulutnya tidak terjaga Suka misuh-misuh Suka ngumpat-ngumpat Suka jelek-jelekin Suka nyaci maki Maka itu tidak ada manfaatnya sama sekali Itu termasuk orang yang bangkrut Orang yang rugi Maka inilah Perlunya kita Halal bihalal Bapak-bapak ini melakukan Allah SWT Panas ya pak? Panas ya? Ya silahkan Kalau yang mau minum Sambil minum Saya tak juga minum dulu pak Oke lanjut Jadi Urgensi halal bihalal itu Nanti ini kan biasanya Akan ada salaman Mohon maaf lahir batin Apabila ada kesalahan ya Mohon maaf lahir batin Yang pertama adalah Untuk mencairkan suasana hati Orang sengambek apapun Kalau halal bihalal Insyaallah cair Asalnya nih Dimin Dimin Saya kemarin ada yang dimin saya pak Ada seseorang tuh dimin saya Saya sapa dia gak mau Saya sapa dia gak mau Melengos Setiap seseapa gak mau Gimana caranya Pas halal bihalal saya bilang Saya mau halal bihalal sama antum Saya ngomong Takabal Allah minna wa minkum takabal ya kirim Minnal a'idin wal fa'izin Mohon maaf lahir batin Sama-sama pak Cair Padahal asalnya melengos terus Coba kalau begitu Istrinya misalnya Gara-gara lebaran gak dikasih Uang untuk beli kue Dimin Minta maaf Minta maaf Takabal Allah minna wa minkum Mohon maaf lahir batin ya Pasti menjawab meskipun mencep Sama-sama Pasti menjawab Nah itu tujuannya Al-hala itu artinya mengurai Mengurai Mencairkan suasana yang asalnya beku Hubungan keluarga juga begitu Apalagi kalau kemudian keluarganya tersebut Sudah jadi keluarga besar Pasti ada masalah Pasti ada gesekan dan sebagainya Ini bisa diredam dengan halal bihalal Insyaallah acara ini memiliki manfaat kesana Yang kedua adalah Di dalam hadis sahih Riwayat Imam Bukhari dan Muslim Nabi mengatakan Siapapun yang ingin Rizkinya luber Banyak Barokah Manfaat Maka Maka sambunglah tali silaturahim Kira-kira ada enggak orang di dunia ini Yang enggak butuh rizki Saya tanya Bapak sama ibu Suka didoain kaya Atau suka didoain miskin Yang suka didoain miskin Tunjuk jari Anda Pak Ustadz Saya pengen doain miskin deh Ya Allah Matikan aku dalam keadaan miskin Hidupkan aku dalam keadaan miskin Ada yang berani Kira-kira Ternyata takut miskin semuanya Rasulullah Kalau doa begitu Allahumma Ammitni Miskinan Ya Allah Matikan aku dalam keadaan miskin Rasulullah berani Rasulullah Kita enggak berani Kenapa? Wah Jadi orang miskin enggak enak Ustadz Ya betul Tetapi kalau kita pengen kaya Kata Nabi Ada resepnya Bukan ke Gunung Kawi Bukan ke Gunung Kemukus Bukan ke Sunan Kuning Mana lagi yang dekat Sragen tuh Bukan Itu nyupang Itu musyrik Tetapi Kata Nabi Falyasil Rahimah Sambung tali Silaturrahim Di dalam Sarah Hadis Padukul Bari Sarah Sahih Bukhari Itu diterangkan Orang yang nyambung Silaturrahim itu Yang pertama Rizkinya Banyak Yang kedua Rizkinya Manfaat Yang ketiga Rizkinya Barokah Ada orang Rizkinya Banyak Tapi enggak manfaat Siapa itu Orang yang punya Harta banyak Tapi dia kena penyakit Gula darah Punya penyakit Darah tinggi Coba bayangkan Uang banyak Sate enggak doyan Uang banyak Minuman-minuman Yang enak Es teller Enggak pernah mau Uangnya banyak Mobilnya Keren Rumahnya Keren Makanya Cuman pakai Irisan timun Sama garam Menyedihkan tidak Menyedihkan Boleh Rizki kita banyak Tapi manfaat Manfaat itu Pengen pergi haji Ada duitnya Pengen umroh Ada duitnya Pengen bangun madrasah Ada duitnya Pengen bangun rumah Untuk anaknya Ada duitnya Pengen nyekolain Anak sampai tinggi Ada duitnya Itu rizki yang manfaat Ini orang punya rizki Enggak manfaat Sama sekali Rizkinya Banyak Pelitnya Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Ba'da marutin ukra Na'udzubillah Ayudhon Na'udzubillah Luar biasa Banyak rizkinya Duitnya Ada sumbangan Kota amal Disenyumin Dan Lah kok senyum Ustadz Katanya Senyum itu Sodakoh Maka ketika ada Kota amal Kita senyumin Saja Kapan masjid Jadi Ayo Saya tanya Bapak-bapak Bapak-bapak Yakin gak Bapak itu Sudah punya rumah Di surga Yakin pak Ibu-ibu Yakin Kalau sudah punya rumah Di surga Yakin Dari mana Kata nabi kan Dibangunkan rumah Di surga Pertanyaannya Sudah bangun Masjid Alhamdulillah Yang sudah Bangun Masjid Sedekahkan ke masjid Uang dari Tinggalanku 10 juta Dulu Masyiat 10 juta 20 juta 100 juta Tolong buat apa Buat bekalku Di surga Di akhirat nanti Ini Langsung Dibangunkan Orang nyumbang 10 juta 5 juta 15 juta 100 juta Dibangunkan rumah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di surga Gak usah nanya Pak bu Kalau 10 juta Dapat tipe berapa Pak Gak usah nanya Karena rumah Di surga Semuanya besar Tergantung Keikhlasan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan berdasarkan Besarnya Tapi seberapa Ikhlas kita Nyumbang masjid Saya tanya lagi Yakin punya rumah Di surga Berarti sudah Nyumbang masjid Semuanya Alhamdulillah Top Yang belum Mikir Ya Allah Saya ternyata Belum Nanti kalau saya Masuk surga Ngontrak dong saya Nah nyumbang Yang pertama Yang kedua Kalau kita Mau punya rumah Di surga Solat Sunnah 12 Rekaat Sehari Semalam Ini saya yakin Berat Jangankan Sunnah Wajib Kadang-kadang Mepet Waktunya Solat Asar Kok jam 5 Lewat 30 menit Lewat 45 menit Solat Duhur Jam 3 Lewat 5 menit Bentar Lagi Asar Solat Maghrib Jam 6 Kurang 1.4 Itu pun Solatnya Buru-buru Allahu Akbar Nah Solat Sunnah 12 Rekaat Sehari Semalam Itu 2 Rekaat Kobliyah Duhur Sering dilakukan Ya Alhamdulillah 2 Rekaat Bakdiyah Duhur Sering juga Alhamdulillah 2 Rekaat Bakdiyah Maghrib Dilakukan Tidak Alhamdulillah 2 Rekaat Bakdiyah Ishak Dikerjakan Tidak Nah Kemudian 2 Rekaat Kobliyah Subuh Alhamdulillah Ustadz Semuanya Saya kerjakan Kecuali Kobliyah Subuh Kenapa Subuh Saya sekaligus Duhat Berarti Bangun Jam berapa Jam 8 Jam 7 Baru bangun Ini Solat Duhat Kok Pakai Kunut Solat Duhat Solat Jam 7 Nah Ini Adalah Salah Jadi kalau kita Pengen dibangunkan rumah Di surga Ada 2 resep Ada 3 resep Yang 1 tadi Bangun masjid Yang kedua Solat sunnah 12 Rekaat Yang ketiga Solat Tahajud Rutin Solat Tahajud Alhamdulillah Tahajud Semuanya ini Alhamdulillah Kalau Tidak bisa Tahajud Tidak bisa Bangun malam Ada 2 cara Yang pertama Kerjakan Solat Witir Sebelum Tidur Itu cara Pertama Kerjakan Solat Witir Sebelum Tidur Cara Yang kedua Sebelum Tidur Minum Air Sebanyak Banyaknya Ya 2 liter Saja Enggak usah Banyak 2 liter Insyaallah Jam 1 Pasti Kebelet Pipis Ya Pasti Kebelet Pipis Pokoknya Ya Allah Saya niat Masulat Tahajud Minum 2 liter Saja Gluk 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 Tidur Insyaallah Jam 1 Itu pasti Kebelet Pipis Tapi Kalau Sudah Kebelet Pipis Sekalian Wudu Jangan Pipis Masuk Kamar Lagi Ya Allah Berapa Rekat Ustadz Enggak usah Banyak Banyak 2 Rekat Aja Yang penting Rutin Enggak usah Gagah Gagahan Saya pengen 11 Rekat Ustadz 8 Tahajud 3 Mitir Enggak usah Gagah Gagahan Kalau Cuma Setahun Sekali Mending 2 Rekat Rutin Kita Dibangunkan Rumah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Makanya tadi saya bilang Kalau kita pengen bangun rumah Titipin sebagian rizki kita Ke masjid Ya Dibangun masjidnya Nah supaya kita Banyak rizki Silaturrahim Para ulama Pakar hadis Itu menjelaskan bahwa Kenapa sih Apa logikanya Orang silaturrahim Bisa mendatangkan rizki Misalnya Ini contoh Kita punya anak Nganggur Baru lulus Sarjana teknik Misalnya Atau sarjana komputer Misalnya Ya Nganggur Tapi dia Rajin silaturrahim Kesaudara-saudaranya Silaturrahim Itu biasanya gini Eh si Anton Udah lulus belum kuliahnya Udah Barusan tapi belum kerja Belum kerja Udah Bawa lamarannya Besok ke tempat kerja saya Kenapa Berkah silaturrahim Orang yang rajin silaturrahim Itu janji Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia tidak akan Jatuh miskin Kalau bapak ibu masih miskin Silaturrahim Terus ke keluarga-keluarganya Ini keluarganya kan ada seratus Kalau setiap hari Kesifulan Sifulan Sifulan Minimal Ngirit Beras Satu kintal Setiap bulannya Jangan lupa Kalau berangkat dari rumah Bawa sambel Itu serius Itu hikmah silaturrahim Itu memperbanyak rizki Di dalam tafsir hadis tadi Dikatakan rizkinya banyak Rizkinya barokah Rizkinya manfaat Terus Manfaat yang kedua Wayung sa'alahu fi atarihi Dan ia pengen untuk dipanjangkan umurnya Bapak ibu Ada yang sudah pengen ketemu sama malaikat Sudah ada yang pengen ketemu sama malaikat Pak Kalau bapak tiba-tiba ditanya Bapak siap mati hari ini Saya jawabnya pasti yakin Belum ustad Ibu siap mati hari ini Pasti jawabnya belum Kalau ditanya apa alasannya Karena banyak dosa Begitu ya pak ya Saya takut ustad Saya banyak dosa Kalau sadar banyak dosa Ibadahnya mustinya lebih bagus Saya yakin kok pak bapak itu takut mati Karena satu Takut pisah sama istrinya Takut pisah sama anaknya Takut gak bisa nonton piala dunia Takut gak bisa facebookan Gak bisa twitteran Nanti dikubur temennya siapa Itu sebenarnya Nah kalau kita ingin dipanjangkan umurnya Sambung tali silaturrahim Umur itu sudah tercatat Semenjak kita dikandungan Ajal seseorang Bapak bisa jadi tertulis Di lo al-mahbud Cuma 40 tahun Umurnya Tapi karena rajin silaturrahim Ketempat saudaranya rajin Ketempat kakaknya rajin Ketempat pak denya rajin Dipanjangkan umurnya Hingga 70 tahun Jadi kalau ada orang yang tua-tua masih tersisa ini Bisa jadi itu sudah bonus dari silaturrahimnya Silaturrahim itu bukan pergi ke tempat kiai loh Salah Bukan pergi ke tempat gurunya Salah itu bukan silaturrahim Itu ziarah Silaturrahim itu berkunjung ke saudaranya Arrohim artinya rahim Menyambung rahim Kepak denya, ke kakaknya Dan silaturrahim yang paling besar utamanya adalah Berkunjung ke orang tuanya Aneh bin ajaib Kalau saya lihat Orang-orang sini itu Kalau sama temennya jor-joran Traktir ini, traktir itu Giliran sama orang tuanya Pelitnya luar biasa Orang tua itu nomor satu Karena apa? Dia menghantar kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah? Berapa menit ya? Sampai jam berapa pak? Sudah? Sudah Di kode saya suruh-suruh selesai Saya yakin bapak ibu juga sudah lapar ya Maksud saya gini pak bu Silaturrahim ini akan memberikan dampak Jika kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Kita berkunjung ke tempat saudara kita Niatnya nambung silaturrahim Tidak mesti harus ada urusan Kita itu main kalau ada urusan Kalau ada kepentingan Kalau mau minjem duit Kalau mau nyuruh kerja di tempat kita Itu baru main ke tempat saudara kita Mustinya ada urusan Tidak ada urusan Tetap berkunjung niatnya silaturrahim Yang dikunjungin saudaranya jangan jengkel Ih ini orang kunjung mulu Kunjung mulu Apa enggak Apa itu namanya Tahu apa pengeluaran makin besar Tamu itu kata Nabi Tamu itu kata Nabi Masuknya ke rumah itu membawa rizki Pulangnya dia membawa dosa Tamu itu kata Nabi Sekali lagi Tamu Tamu apalagi saudara kita Masuk ke rumah itu membawa rizki Artinya rizki orang yang bersangkutan Yang sering ditamui itu akan luber Makin banyak Keluarnya itu membawa dosa Dari penghuni rumah Maka semakin banyak tamu Semakin kita itu bahagia Senang Rizki pasti disediakan oleh Allah SWT Jangan pernah ragu Kita buktikan saja janji Allah Setelah kita silaturrahim Dengan saudara-saudara kita ini Niatnya karena Allah Niatnya ingin menyambung Satu Kita akan diberikan rizki oleh Allah SWT Taklah rizki yang melimpah ruah halal barokah Yang kedua Kita akan dipanjangkan umur kita Kita akan diberikan panjang umur Bukan hanya panjang saja Karena ada orang yang umurnya panjang Tidak manfaat Dia justru menjadi sampah di masyarakat Tapi panjang umur disini adalah Umurnya panjang Barokah Manfaat Taat kepada Allah SWT Saya mohon kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita semua yang hadir disini ini Termasuk ahlul jannah Ahli surganya Allah SWT Menjadi orang-orang yang hidupnya barokah Menjadi orang-orang yang rezekinya melimpah ruah halal barokah Bisa berkunjung ke Madinah dan Makkah semuanya Bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah Bisa melaksanakan Membangun masjid Dan melaksanakan ibadah-ibadah amaliyah lainnya Yang insyaallah diridu ilah Allah SWT Saya rasa begitu Ada yang lebih tua pak mungkin Oh gitu Saya yang doain Mari kita berdoa Mohon kepada Allah SWT Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamkulis sahabat rasulah juma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan shakirin hamdan wafi ni'ama wafi umat zidah ya Rabbana wa laka alhamdu kama yambaghili jalali wajikal kareem mu'azim sultanik Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina muhammadu ala ala sayyidina muhammadu salatan tunji nabi hamin jamilah wali walafat wa taqudilana biha jami'al hajat wa tutahiru nabi hamin jami' sayyat wa atar fauna biha indika ala dharajat wa tubalikuna biha aqaswa al-gayat min jami'al khairati fi al-hayati wa ba'nda al-mamat Rabbana zolamna angfusana wa innam taghfir lana wa tarahamna lana koonanna minal khasirin Rabbana gfir lana zunobana wali walidina wa rahamhum kama rabauna sigara Rabbana gfir lana zunobana wali walidina wa rahum kama rabauna sigara Rabbana gfir lana zunobana wali walidina wa rahamhum kama rabauna sigara wali jami'i masyikhina wali asadidina wali ajdadina wali jatadina wali jatadina wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hya'i minhum wal ambat innaka'ala kulli shayin qadir Rabbana zolamna angfusana wa illam taghfir lana wa tarahamna lanakunanna minal khasirin ya Allah pada hari ini kami berkumpul di sini ya Allah dengan niat untuk menegakkan agamamu mengikuti perintahmu dalam Al-Quran ya Allah kami ingin menyambung tali silatul rahim ya Allah oleh sebab itu berkaih hidup kami ya Allah berikan rizki yang melimbah ruha halal barakah kepada kami sebagaimana janji Nabi mu sallallahu alaihi wasallam yang panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah izinkan kami mengabdi kepadamu lebih lama ya Allah jadikan tabungan tabungan amal salih kami lebih banyak ya Allah dan ampuni dosa dan kekurangan kami ya Allah ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah ampuni mereka yang telah pergi menghadapmu ya Allah tempatkan mereka di sisimu yang paling layak ya Allah jadikan tempatnya terawadah min riadil jenna rabbna zolamna ankusana wain lam taghfir lana watarhamna lankunan terawadah min al-khasirin rabbna hablanah min azwajina waduriyatina kurudu ayuni wajahna lalimuttaqin imamah rabbna atina fi dunya hasana Allah usaha malibu bad tempat max ang bang dam k amin sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh